Ya, pemirsa penyelenggaraan seleksi calon pasukan penghibar bendera pusaka atau paski berakat tingkat provinsi dan nasional tahun 2024 resmi dibuka yang diikuti oleh 98 orang pelajar SMA, SMK, dan Man dari Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bank KES, Bank Pol, Provinsi Jambi, menyelenggarakan seleksi calon pasukan penghibar bendera pusaka tahun 2024. Di Hotel Sang Ratu, Kota Jambi pada minggu 5 Mei malam. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirban, yang diwakili oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi, Arief Munandar. Ditandai dengan pemasangan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan putra dan putri calon paski beraka. Memakili Kepala Badan Kesatuan Bang Pol, Provinsi Jambi, Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan, Amidi menyampaikan bahwa diselenggarakannya kegiatan ini dalam rangka memilih calon paski beraka tingkat Provinsi Jambi dan Nasional tahun 2024 dengan tujuan untuk mendapatkan calon paski beraka yang sehat jasmani dan rohani, berkemampuan, berkeperibadian baik, dan beraklak mulia yang berkarakter Pancasila. Ada pun calon paski beraka yang mengikuti kegiatan seleksi ini adalah siswa-siswi SMA, SM Kama, dan asal alian negeri kelas 10 dari kabupaten kota seprovinsi Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 98 orang. Seluruh peserta yang mengikuti proses seleksi calon paski beraka ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama. Dengan jumlah peserta sebanyak 98 orang, peserta dengan perincian sebagai berikut 1. Kota Jambi, terdiri dari 16 orang, 8 putra, 8 putri 2. Kabupaten Batang Hari, 8 orang, terdiri dari 4 putra, 4 putri 3. Kabupaten Muara Jambi, terdiri dari 12 orang, 6 putra, dan 6 putri 4. Kabupaten Sarolangun, 8 orang, terdiri dari 4 putra, 4 putri 5. Kabupaten Merangin, 8 orang, terdiri dari 4 putra, dan 4 putri 6. Kabupaten Bungo, terdiri dari 8 orang, 4 putra, dan 4 putri 7. Kabupaten Tebok, 8 orang, 4 putra, dan 4 putri 8. Kabupaten Kerinci, 6 orang, 3 putra, dan 3 putri 9. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 8 orang, 4 putra, dan 4 putri 10. Kabupaten Tanjung Jabung Bungo, 10 orang, 5 putra, dan 5 putri 11 kota sungai penuh 6 orang, 3 putra, dan 3 putri Seluruh peserta yang mengikuti proses seleksi Capasca atau Calon Pasgibraga ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama Jadi kami pastikan, mohon izin Pak Asisten Pak Netia dan tim seleksi akan memberikan kesempatan, peluang, dan perlakuan yang sama Jadi tidak ada yang dibedak-bedakan Selanjutnya, Asisten 1 Setda Provinsi Cambi Arief Munandar dalam kesempatan itu mengapresiasi penyelenggaraan program seleksi calon Pasgibraga tahun 2024 yang nantinya akan mengembang tugas berat dan mulia pada upacara pengibaran dan penurunan duplikat bendera pusaka dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang Dirinya yakin dan percaya 98 orang siswa siswi terbaik dari kabupaten kota ini memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, dan berkeperibadian baik serta memiliki kriteria untuk memenuhi persyaratan pada seleksi calon Pasgibraga tingkat Provinsi Cambi dan Nasional tahun 2024 ini Jadi kan tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan ini tidak syarmonial saja kan karena ini rutinitas setiap tahun kita adakan Jadi harapan kita baik peserta seleksi maupun panitnya seleksi betul-betul bekerja sesuai dengan koridor ataupun bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mendapatkan seleksi calon-calon Pasgibraga baik tingkat Provinsi maupun tingkat nasional yang berkuanitas Jadi jangan sampai nanti malu-maluin kan sampai ke tingkat pusat ataupun ke performen untuk tingkat Provinsi Jadi itu harapan kita Seleksi calon Pasgibraga tingkat Provinsi dan Nasional ini berlangsung hingga 9 Mei 2024 yang dilaksanakan oleh tim seleksi dari dinas dan instansi terkait yaitu Korem Gapuh 042 Jambi, Polda Jambi, Bangkes Bangpol, RS Udera dan Matahir Dinas Pendidikan Dispora, Satpol PP dan Damker Inspektorat Biro Adpim, Rumah Sakit Jiwa, DPPI dan PPI Provinsi Jambi Sedangkan materi seleksi terdiri dari seleksi tes wawancara kebangsaan Kesehatan, PBB, Samapta, Fisik dan Jasmani, Psikotest dan wawancara dengan proses penilaian melalui aplikasi yang diterbitkan oleh BPIP menggunakan sistem gugur dan peringkat Rian Ciancen, JAK TV, melaporkan